Ya pemirsa peristiwa penembakan mantam Presiden Amerika Serikat Donald Trump meningkatkan kewaspadaan banyak pihak. Namun turut menjadi pertanyaan mengapa penembakan bisa terjadi dan bagaimana sistem pengamanannya bisa tembus. Lalu kita akan bahas bersama pengamat militer dan juga intelijen Susa Ningtia Snevo Handayani Kertopati. Selamat pagi Ibu Nuning. Selamat pagi Mbak Ulya, Mbak Oca. Ya baik, terima kasih Ibu sudah berkenan bergabung bersama kami hari ini di I News Today. Bu, ini terkait dengan berita mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang ditembak saat atau sedang melakukan kampanye di Pennsylvania. Apa yang Ibu lihat dari peristiwa ini? Ya kalau kita lihat pertama itu adalah sistem pengamanannya. Nah ini kita perlu jabarkan juga setelah peristiwa terjadi. Itu bagaimana analisa intelijen dari pihak Amerika sendiri. Karena kita tahu bahwa di Amerika ada beberapa lembaga intelijen. Yaitu CIA, ada FBI, ada Homeland. Ada intelijen yang ada di militer mereka. Dan tentunya itu harus secara terintegrasi meneliti, menyelidiki apa yang sudah terjadi. Banyak pihak menyesalkan mengapa Thomas Crouch itu harus ditembak mati. Karena disitulah letaknya apabila dia masih hidup, kita bisa tahu embryo dan alasan apa sehingga dia melakukan penembakan. Kita tidak bisa hanya melihat bahwa dia orang yang bisa dikata kalau oleh masyarakat di sana orangnya agak nyentrik, aneh. Dan dia adalah seseorang yang pendiam dan lain sebagainya. Saya yakin tentunya dia hanya melakukan pelepasan peluru sehingga mengenai Trump. Tetapi apa alasannya dan motifnya itu tidak bisa lagi kita ketanggungi secara rigid karena orangnya sudah ditembak. Nah, yang paling penting adalah ketika ada peristiwa seperti ini, itu harus ada multiple perspective intelligence analysis. Sehingga kita bisa mengetahui hal itu terjadi berkaitan dengan apa. Ada empat probabilitas Mbak Olya, Mbak Oca. Yang bisa kita analisis di sini, kemungkinan penembakan itu berasal dari lawan politik. Lawan politik dalam hal ini tentunya Presiden incumbent yang sedang berkompetisi dengan Trump. Lalu kedua, negara lain yang tentu merasa takut apabila Trump kembali lagi menjadi Presiden, ada kebijakan-kebijakannya yang mereka merasa akan mengganggu kebijakan mereka di dunia secara universal. Yang ketiga, itu ada kemungkinan juga masyarakat. Masyarakat yang ada secara personal yang tidak menyukai kebijakan Trump sehingga melakukan hal itu. Ada juga, yang kita juga harus masukkan ke dalam full bucket, yaitu pengumpulan bahan keterangan intelijen adalah masalah pribadi. Nah, jangan lupa bahwa di dalam intelijen itu sendiri, analisis intelijen itu harus juga dimasukkan masalah pribadi. Itu yang seringkali lupa. Jadi orang hanya melihat secara official, apakah ini lawan politik, apakah ini negara lain. Masalah pribadi itu dianggap sesuatu yang minor, yang kecil di dalam intelijen cycle. Tetapi justru itu menurut pandangan saya, itu juga harus dimasukkan ke dalamnya. Jadi kalau kita lihat sekarang ya Mbak Olya, Mbak Oca, masih harus banyak yang dihitung ya di dalam penyelidikan ini. Mulai dari olah TKP, dengan balistik investigasi terhadap belay, dan dua korban lainnya itu, serta database tentang musuh politik Donald Trump itu sendiri. Sementara sampai hari ini masih analisis yang sifatnya konspiratif ya. Sehingga segala kemungkinan itu bisa terjadi. Jadi kita belum bisa menyatakan bahwa ini penembakan hanya bersifat privat yang dilakukan oleh Thomas. Baik, Bu Nuning. Tapi mengingat Thomas Krug atau pelaku dari penembakan ini sendiri yang registered voter gitu dari Republican Party. Apa yang Anda lihat dari hal ini? Apakah kemungkinan, ada kemungkinan motif-motif dari penembak ini sebetulnya dia bertindak seorang diri? atau lone wolf? Atau kemudian justru ada juga yang menuduh ini sebagai gimmick yang dilakukan ataupun diidekan dari orang-orang Republican itu sendiri? Tanggapan Ibu seperti apa? Ya justru itu tadi saya ada satu ketinggalan. Yaitu kemungkinan dari pihak Trump sendiri yang melakukan satu pembentukan ya, rekayasa image ya. Jadi seolah-olah gitu ya ada playing victim gitu. Bisa saja itu terjadi. Nah kalau kemungkinan pandangan saya ya, semua itu harus secara rigid dilakukan penelitian penyelidikan intelijen yang tadi saya sebutkan yaitu multiple perspective intelligence analysis. Yang bisa dilakukan oleh FBI, oleh CIA, oleh intelijen yang ada di militer di Amerika dan homeland. Secara terintegrasi itu harus dilakukan. Jadi kalau kita lihat dari permukaan apalagi kita dari negara lain ya, tentu hal itu belum dapat kita katakan bahwa hal itu pasti ada kaitannya. Jadi bisa saja, tentu yang saya khawatirkan ya bisa saja, ini dari secret service kok bisa sampai hal ini terjadi. Tadi kita lihat di tayangan INews ya, semua orang berharap damai dan mengutuk kekerasan ini. Tentunya dari masyarakat sendiri mengharapkan kampanye pemilu dari dua kandidat ini aman, damai, tidak terjadi apa-apa apalagi kekerasan. Dan seluruh pimpinan dunia pun menyatakan bahwa mengutuk kekerasan ini gitu. Jadi kalau menurut pandangan saya, butuh waktu untuk kita temukan, untuk ditemukan apa motifnya. Itu yang paling penting gitu. Baik, Bu Nuning satu pertanyaan terakhir mungkin dari kejadian insiden penembakan ini. Anda melihat peta geopolitik di Amerika sendiri ini akan seperti apa? Apakah kemudian ini akan banyak menguntungkan elektabilitas Trump? Dan bagaimana nih tim Demokrat ataupun Biden harus merespon hal ini? Kalau kita lihat ya dengan kejadian yang kemarin, itu kan Trump naik ya. Simpati terhadap Trump naik sekian persen. Dan memang di Pennsylvania sendiri Trump itu unggul. Walaupun hanya beberapa persen dari Biden ya. Kalau kita lihat memang Trump running ini, banyak sekali negara bagian itu akhirnya melihat bahwa lebih baik kita pilih Trump daripada Biden ya. Banyak kan gitu kita kumpulkan bahwa banyak sekali dukungan-dukungan di negara bagian kepada dirinya. Jadi kalau ada orang bilang Trump bukan yang terbaik, tetapi karena lawannya itu lemah maka dia unggul. Nah yang saya ingin titik beratkan di sini ya Mbak. Jadi kalau kita lihat karakter dari pendembakan itu sendiri, itu kan tidak memakai untuk peredam suara. Lalu kemudian juga dari senjatanya yang dipakai itu bukan untuk sniper. Jadi kalau menurut pandangan saya, ini orang yang menembak ini, dia tidak punya kemampuan sebagai sniper. Nah itu semua harus masuk ke pull bucket. Mengapa ini bisa terjadi dan mengapa hal ini bisa lolos dari tindakan secret service sehingga bisa terjadi hal ini. Tentu pidato daripada Biden sendiri tadi, dia sendiri juga mengkhawatirkan akan terjadi pada dirinya begitu. Jadi kan kita dengar bersama. Baik, terima kasih banyak Ibu Nuning, pengamat militer dan juga intelijen telah bergabung bersama kami di INE Studio. Yang pastinya kita berharap ya ditemukan segera, titik temu oleh penyidik. Dan pastinya tidak menjadi terulang lagi dan juga evaluasi bersama begitu ya. Terima kasih banyak Ibu Nuning, salam sehat.